Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang 8 cara membersihkan helm Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Dara sepeda motor merupakan benda paling penting demi keselamatan ketika kecelakaan terjadi Dengan varian helm yang bermacam-macam bentuk dan fungsinya Mengikuti kebutuhan para pengendara sepeda motor, ini helm bukan saja sebuah pelindung kepala Namun juga suatu bagian dari lifestyle Sebenarnya, helm ini bukan hanya digunakan bagi pengendara sepeda motor saja Tapi juga digunakan oleh para pembalap mobil supercar maupun off-road Karena pada kegiatan sehari-hari, pengemudi mobil tidak menggunakan helm Maka kali ini kita akan membahas sebuah helm para pengendara sepeda motor saja Intensitas yang cukup tinggi dalam penggunaan helm membuat helm menjadi kotor Kaca buram dan bahkan menimbulkan aroma tak sedap Dan akibatnya, kepala kita memang terlindung dari luar namun tidak untuk bagian dalam Helm yang tidak terawat bisa membuat rambut kita juga bau Gatalnya kulit kepala atau bahkan telinga yang dimasuki benda asing yang bersarang di dalam helm Dan untuk mencuci dan menjaga helm kesayangan Anda tetap bersih Kini sudah banyak yang menyediakan jasa laundry helm Tapi bukan tidak mungkin Anda bisa mencuci-nya sendiri Dan ternyata, caranya pun sangat mudah Mari kita simak berikut ini Untuk kebutuhan alat-alatnya Pertama-tama, siapkan segala keperluan untuk membersihkan helm Anda 1. Sampu bayi Lebih baik untuk mencegah penggunaan deterjen ketika membersihkan bagian dalam helm 2. Air hangat Sediakan sebuah ember dan tidak air dingin Biasa agar setidaknya dapat membunuh kuman atau bakari di bagian dalam helm 3. Plaskamoise Anda tidak mengetahuinya Mudahnya kan Ibu? 4. Kain lap microfiber Dikunakan untuk detailing 5. Sikat gigi Untuk membersihkan celah-celah kecil atau kotoran yang tidak cukup hanya gelap saja 6. Pohongi semprot Untuk menambah aroma yang menyegarkan Kemudian untuk cara membersihkannya 1. Buka bagian-bagian helm Beda macam-macam helm Beda macam helm Maka akan berbeda juga Bagian-bagian yang ada Sehingga cara melepaskan bagian-bagian ini punya cara-cara tersendiri Beberapa bagian yang bisa dilepaskan Semisal seperti kaca Busa dalam Hati-hati untuk melepas bagian-bagian helm karena rentan patah atau rusak Rendam busa di dalam air atau sabun Siapkan ember dan air hangat yang sudah diberi sampo bayi sebagai pembersihnya Rendam busa dalam helm dan biarkan beberapa menit agar sampo bayi tersebut bekerja Setelah dikerat cukup kurang lebih 10 menit Segera dibersihkan dengan tangan dan bilas dengan air bersih Diamkan atau bisa langsung dijemur agar cepat kering 3. Membersihkan permukaan helm Masih menggunakan air hangat dengan samponya Gunakan kain microfiber untuk membersihkan permukaan helm Basuhkan kain microfiber yang telah diberi sampo ke permukaan helm Perhatikan setiap kotoran yang ada di permukaan helm tersebut Jangan khawatir dengan air sabun yang kotor akibat proses pembersihan 4. Membersihkan bagian sempit Ketika menemukan kotoran yang sedikit sulit untuk dihilangkan ketika dibasuh Gunakan sekat gigi yang telah disediakan Penggunaan sekat gigi ini bisa juga untuk bagian-bagian yang sempit Seperti pada karet pembatas di depan dan bagian bawah helm 5. Poles dengan wax Setelah dilakukan pembersihan Basuh permukaan helm atau bagian yang telah dibersihkan Menggunakan kalibu Lap permukaan yang basah dengan kalibu hingga kering Jika Anda masih meninggalkan basah bisa jadi menimbulkan kerak Dan setelah kering Anda bisa poles dengan wax khusus untuk helm Wax ini dilakukan agar helm tampak lebih mengkilap seperti kondisi baru 6. Membersihkan kaca atau visor Kaca depan menjadi bagian yang penting dalam helm Banyak bagi para hobis helm ini sangat memperhatikan kaca atau visor Dan proses membersihkannya tidak jauh berbeda dengan bagian dalam yang lain Namun hindari untuk mengeringkannya dengan menggunakan mikrofiber Karena bisa meninggalkan barat Tapi tak perlu khawatir kondisi tersebut untuk visor tertentu 7. Memasang kembali bagian-bagian helm Setelah semua telah selesai dikeringkan Dan pasang kembali bagian-bagian helm tersebut ke posisi semula Pastikan semua terpasang dengan pas dan tetap berhati-hati 8. Menyemprotkan pewangi Penggunaan sampo hanya sebagai pembersih Bagi Anda penyuka pewangi yang bisa disemprotkan pewangi secukupnya Pewangi ini bisa yang dimiliki campuran disinfektan agar bakter dan kuman mati Ada cara lain yang merawat helm Anda tetap wangi Yaitu dengan menggunakan pewangi mobil Tidak percaya Gunakan pewangi mobil yang ukurannya tipis Dan bisa Anda selipkan pada bagian busa helmnya Jika tidak bisa masukkan saja ketika helm tidak digunakan Hal ini akan membuat helm Anda tetap wangi Nah sekian informasi tentang 8 cara membersihkan helm Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!